Intro Kali ini kita akan belajar tentang soal dan pembahasan mengenai besaran, satuan, dan pengukuran. Yang pertama mengenai konversi satuan. Kita akan mencoba mengonversikan nilai km per jam menjadi meter per sekon. Contoh soalnya seperti ini, tentukan nilai kecepatan 72 km per jam dalam satuan meter per sekon. Baik, langkah pertama kita tuliskan lagi 72 km per jamnya. Kemudian kita akan mengonversi km menjadi meter kemudian jam menjadi sekon gitu ya. Nah yang pertama kita lakukan konversi dulu km menjadi meter. Hubungan km dan meter adalah bahwa dalam 1000 meter ada 1 km. Perhatikan baik-baik peletakan meter dan kilometernya. Oleh karena kilometer yang akan dikonversi sebelumnya di atas, ya di 72 km tuh. Maka di bagian ini kita tulisnya di bawah yang 1 km. Dan meternya tentunya di atas. Begitu pula dengan jam. Jam akan kita konversi ke sekon. Oleh karena di 72 km per jam jamnya di bawah, maka kita tuliskan di sini jamnya menjadi di atas. Hubungan antara jam sama sekon adalah 1 jam ada 3600 sekon. Kemudian apa? Kemudian kita melakukan eliminasi. Ya, kilometer dengan kilometer dan jam dengan jam. Sehingga sisanya adalah 72, 1000 meter, 1, kemudian 1 dan 3600 sekon. Kalau kita susun ulang, bentuknya menjadi 72 dikalikan 1000 meter dikalikan 1 dibagi 1 dikali 3600 sekon. Atau seperti ini. Nah, 72 ribu dibagi 3600 kan hasilnya 20. Artinya hasil akhir dari konversi 72 km per jam menjadi meter per sekon adalah bahwa 72 km per jam ada sama dengan 20 meter per sekon. Yang kedua tentang angka penting. Tentang angka penting yang pertama adalah mengenai menentukan banyaknya angka penting pada bilangan. Contohnya adalah pada bilangan 0,01,02,03,04,0. Nah, ini ada berapa angka penting nih? Merujuk pada kaedah atau aturan angka penting yang pertama bahwa pada angka desimal yang kurang dari 1, angka 0 sebelum dan sesudah koma itu bukan termasuk angka penting. Jadi 0,0 bilangan 0 yang 2 ini bukan angka penting. Kemudian aturan selanjutnya adalah angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 termasuk angka penting. Sehingga 0 yang paling belakang atau di belakangnya 4 itu angka penting. Sehingga dari aturan angka penting ini yang ada di video sebelumnya juga di deskripsi ini aja ya. adalah yang saya cetak dengan warna hitam yaitu 1,0,2,0,3,0,4,0. Itu yang penting berarti jumlah banyaknya angka penting di bilangan 0,01,0,2,0,3,0,4,0 ada 8 angka penting. Kemudian mengenai perkalian angka penting. Ini salah satu tentang aljabar angka penting. Contohnya adalah perkalian angka penting. Contohnya bilangan 3,428 meter dikalikan 81,3224 meter itu kan luas ya. Panjang libat luas. Nah ini berapa nih luasnya kalau kita gunakan kaedah angka penting. Baik, masing-masing bilangan ini yaitu 3,428 dan 81,3224 masing-masing punya 4 dan 6 angka penting. Nah menurut aturan angka penting perkaliannya nanti hasil akhirnya itu memiliki angka penting sejumlah jumlah angka penting yang paling sedikit dari bilangan-bilangan penyusunnya. Ini kan yang paling sedikit pada 4 angka penting ya yang diperoleh dari 3,428. Jadi nanti hasil akhirnya kalau berdasarkan kaedah angka penting kita hasil akhirnya harus 4 angka penting saja. Sedangkan kalau kita kalikan manual hasilnya kan akan menjadi 278,7731872. Baik, ini kalau secara manual atau menggunakan kakuator. Nah berdasarkan kaedah angka penting karena harus hanya 4 angka penting saja maka hasilnya adalah 278,7 saja ya. Kemudian yang 731872 ini kita bulatkan ke atas sehingga hasil perkaliannya menjadi 278,8. Kemudian tentang dimensi. Sebagai contoh adalah dimensi energi potensial. Langkah pertama adalah kita tulis dulu rumusan energi potensialnya yaitu EP sama dengan MGH di mana M adalah masa, G itu percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Pertama kita tentukan saja dulu satuannya bahwa masa satuannya kilogram, percepatan gravitasi satuannya meter per sekundi kuadrat, dan ketinggian satuannya meter. Dari sini sudah terlihat bahwa kilogram itu kan dimensinya dari besaran masa ya, yaitu M besar, kemudian meter itu dari besaran panjang berarti L besar, dan sekundi itu dari besaran waktu berarti T besar. Sehingga masing-masing MGH punya dimensi seperti ini, M besar, L per T kuadrat, kemudian L besar ya. Nah, yang namanya dimensi itu tidak boleh pecahan, sehingga kita harus linear, satu garis gitu, seperti itu ya. Jadi kalau setelah kita susun ulang, bentuknya menjadi M dikalikan L kuadrat, karena dimensi L dikalikan dimensi L, jadi L kuadrat, kemudian T-nya naik ya, T pangkat 2 naik, jadi T pangkat min 2. Selanjutnya, kita akan belajar membaca jangka sorong, dari hasil pengukuran yang menggunakan jangka sorong. Ini contoh skema jangka sorongnya, jadi jangka sorong itu terdapat skala utama dan skala nonius. Sebagai contoh, di sini hasil pembacaan jangka sorong, skala utama menunjukkan 3,10 cm, dan skala noniusnya 0,09 cm. Perhatikan baik-baik, skala utama harus ditulis 3,10. Kenapa? Karena NST-nya atau nilai skala terkecilnya adalah 0,01 cm. Artinya ada 2 dikit di belakang koma bilangannya ya, sehingga skala utamanya pun harus 2 dikit di belakang koma, walaupun 3,1 saja sudah betul ya. Tapi kita harus menulisnya dengan 3,10. Oleh karena kita tahu skala utamanya 3,10 dan yang skala nonius 0,09 yang diperoleh dari yang berimpit itu ya, maka hasil pembacaannya kita jumlahkan saja, hasilnya menjadi 3,19 cm. Bagaimana dengan mikrometer skrup? Oke, kita akan kenalan dulu dengan mikrometer skrup. Seperti ini gambarannya ada anvil, ada spindle, ada locknut, sleeve, timbel, rahat, sama frame ya. Contohnya gini, ada hasil pengukuran dari suatu benda menggunakan mikrometer skrup. Mikrometer skrup itu memiliki NST 0,01 mm, sehingga nanti skala utamanya harus 2 dikit di belakang koma juga ya, untuk satuan yang sama yaitu mm. Perhatikan baik-baik bahwa benda tersebut terukur di skala utamanya ya, yang saya tunjukkan dengan panah merah, sudah mencapai 4,50 mm ya. Kemudian skala noniusnya itu menuju ke 46. Oleh karena NST-nya 0,01, maka 46 dikalikan 0,01, hasilnya 0,46 mm. Setelah kita tinggal digabungkan saja antara skala nonius sama skala utamanya, sehingga hasilnya menjadi 4,96 mm. Baik, itulah pembahasan soal-soal tentang besaran satuan dan pengukuran. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.